Pemirsa serangkaian tes kesehatan dilakukan jurnalis jauh positif Yulia Horisman dan Trisabdo Aji di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Jurnalis menjadi profesi yang paling sering berhubungan langsung dengan siapapun dalam proses pencarian informasi di lapangan. Cerita keduanya hadir dalam vlog berikut ini. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso di Sunter, Jakarta Utara. Dan di belakang saya, rekan-rekan media ini sudah menunggu menanti perkembangan terbaru dari kondisi pasien positif corona yang dirawat di RSPI. Ketika bertugas, rekan-rekan media ini hanya menggunakan masker untuk melindungi diri karena tidak pernah tahu berkontak dengan siapa atau mewawancarai narasumber apakah terpapar virus corona atau tidak. Dan saya hari ini datang ke RSPI untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Saya tadi tiba di RSPI sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dan saya mendapatkan antrian nomor 59 di kloter kedua. Jadi ketika masyarakat datang, akan diberikan nomor antrian. Kloter pertama terdiri dari 75 orang dan kloter kedua terdiri dari 75 orang. Dan menurut petugas, saya mendapatkan antrian 59 nanti akan dipanggil pada pukul 17.00 atau sekitar jam 5 sore. Dan itu baru untuk melewati tahap screening atau wawancara. Saya baru datang dari negara mana. Kemudian saya mengalami kejala apa dalam beberapa hari terakhir ini. Dan dapat dibayangkan bukan bahwa ketika melakukan tes kesehatan bisa seharian penuh menunggu. Mengingat juga masyarakat yang antusias datang memeriksakan kesehatannya untuk mengetahui kondisinya apakah terpapar virus corona atau tidak. Dan setelah itu saya masuk ke ruangan medical check-up untuk dicek suhu tubuh saya. Kemudian juga dicek tekanan darah dan dilakukan pengambilan darah. Dan juga paru-paru saya tadi di Ronsen untuk melihat bagaimana kondisinya dan hasilnya di hari pemeriksaan saya akan keluar esok hari sekitar pukul 12.00 atau pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Ini saya sudah selesai melaksanakan tadi pengambilan darah. Dan sekarang saya berada di instalasi radiologi untuk bersiap melakukan pemeriksaan. Melihat kondisi paru-paru saya, saya akan di Ronsen nantinya. Dan saya sudah mengantre di sini. Nanti bersiap menunggu dipanggil. Dan saya bersama dengan kameramen dari Jawa Post TV yang juga melakukan pemeriksaan kesehatan hari ini. Ada Bang Trisabdo Aji. Gimana Bang setelah melewati rangkaian pemeriksaan? Seru ya. Pan, ramah-ramah. Perawatnya, namanya perawatnya ramah-ramah ya. Terus yang mendorong apa sih hari ini ikut melaksanakan pemeriksaan kesehatan? Yang kedua orang itu karena hisang aja sih. Terus yang kedua karena perawatnya baik-baik. Tapi ikut khawatir nggak sih dengan kondisi kesehatan? Karena kan beberapa narasumber kita juga, kita sebagai pekerja media kan ada yang terkena, positif Corona. Sempat merasa khawatir dan itu menjadi alasan tidak hari ini melaksanakan pemeriksaan? Kalau khawatir terhadap diri sendiri sih nggak. Tapi ke orang rumah sih ya. Karena saya kan bawa... Baju saya ini kan bawa virus mungkin dari luar, kita nggak tahu kan. Kalau saya sendiri insya Allah nggak nampak-nampaknya. Saya terhitung dari tanggal sebelah sampai sekarang, buktinya nggak apa-apa. Tanggal sebelah itu karena kan saya satu ruangan sama Menteri Perumungan. Insya Allah nggak apa-apa. Oke, baik. Sudah sebentar kita lagi mau dipanggini, lagi menunggu pemerian bersama dengan teman-teman yang lainnya. Bisa dilihat? Iya. Sudah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan di RSPI Sulianti Saroso. Dan saya nggak sendiri, ada juga beberapa rekan media yang juga ikut memperisahkan kesehatannya. Dan hasilnya udah keluar. Ini ada salah satunya. Iya, saya pre-seal dari DAI TV. Kebetulan hasilnya udah keluar. Iya, hasilnya udah keluar. Kemarin habis ikutin serangkaian tes sama teman-teman wartawan lainnya. Dan hari ini dapet kayak gini nih, satu paket kayak gini. Jadi di dalamnya itu ada hasil lonsen, terus ada hasil penjelasan dari cek darah sama keseluruhan tubuh kita tuh kayak gimana sih. Dari suhu, itu detailnya ada. Dan hasilnya ini yang punya aku tuh negatif atau sehat kayak gitu. Jadi dalam 14 hari ke depan masih harus self-monitoring. Tapi lewat screening kesehatan ini aku dapetin hasilnya positif. Negatif. Kalau aku sehat gitu. Sehat ya, maksudnya positif sehat tapi negatif corona. Iya, betul. Prisil yang mendorong kamu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan apa sih? Sejauh ini karena selama tugas di istana kita close contact sama Pak BKS yang memang nggak lama kemudian dinyatakan positif terkena corona. Nah, jadi untuk melakukan pencegahan penyebaran lagi, nggak cuma redaksiku tapi dari istana sendiri memang memfasilitasi teman-teman wartawan istana untuk melakukan tes kesehatan ini. Oke. Nah, untuk masyarakat juga bisa nih ya langsung datang aja ke RSPI Sulianti Saroso untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya. Dan cukup membayar 275 ribu rupiah. Ingat harus tetap waspada namun jangan panik. Oke, dari Jakarta, Yulia Horis Mantri, Sabdo Aji, Jawapos TV. Sub indo by broth3rmax